Halo guys, balik lagi bersama aku Iqbal Jadi video kali ini aku masih di Jakarta nih ya guys Dan sekarang aku tuh ada di depan Java Reef guys Java Reef ya, Java Aquatics Bang disini tulisannya ya Tapi disini tuh kayak ada beberapa cabang gitu tuh Ada Java Reef, ada Java Aquatic itu kan Ada Java Reptile, Java apalagi aviary Jadi ada beberapa cabang gitu loh ya Dan tadi aku udah sempet juga masuk Itu bener-bener lengkap banget guys Peralatan kayak hewan-hewan kayak gitu-gitu tuh bagus-bagus banget guys Dan sebenernya ada cupang juga ya disini ya Ada Wijaya Beta juga guys Pokoknya lumayan lengkap lah disini ya guys ya Nah aku liatnya sekarang mau nge-review apa aja yang ada disini Sekalian kita liat-liat juga Karena disini tuh ya gak cuman kayak barang yang lengkap Tapi galerinya juga bagus banget Kita mau sekalian review, kita mau sekalian liat Kita mau sekalian belajar sama yang punya-nya guys ya Sama koniko ya Karena aku udah janjian juga Yuk kita langsung aja masuk Dan kita langsung aja buat review apa aja yang ada disini guys Let's go Guys, jadi aku udah masuk nih ya Ke Java ya namanya disini Java, Java Niko disini ya Ini namanya Java aja karena ada Java Reptile Ada juga ada Java Aquatic, ada Java Marine Eh, Java Reef ya Java Reef ya Java Aviary juga ada nih Aviary segalanya juga ada Sama ada Jepang juga disini ya pak ya Ada, ada Ada Wijaya Beta juga kayak gitu ya Wijaya Beta ya Nah tadi tuh aku udah sempet masuk disini Ternyata pas kita masuk aja udah ada kopi juga di belakang sana Jadi kita disini bisa nyampai juga ternyata ya Bisa, bisa, bisa Bisa nyampai juga disini tuh Dan di depan sini tuh udah ada tank yang Ini unik banget kok ini tank apa aja Tank, kita ngomongnya tank silinder sih Tank silinder ya Cuman, tank ini memang menurut gua belum jadi banget Karena, enggak bukan belum jadi sih Sebenernya ya begini cuman Udah matang sih ya sebenernya ya Udah panjang aja Gua belum taruhin coral Sebelumnya tuh pernah ada coral nggak sih gua disini? Nggak, sebelumnya Hue sih Hue? Iya kenapa? Kenapa nggak Hue lagi gua? Eh, bosen Iya, semuanya juga orang bosen ya Soalnya Hue itu kan sebenernya tipikalnya kan bakal gede cepet ya Oh sih bener sih, bener-bener Jadi kalau misalnya kayak, kalau lu proper kasih makan itu Hue dari size 40 cm Dia jadi 95 cm dalam waktu 3 bulan Cepet banget ya, jadi ini juga nanti nggak ketampung ya Nggak nggak ketampung Awalnya ada berapa tuh Hue gua disini kok? Ada 3 black tip sama ada 2 atau 3 yang di bawah sih Oh, Hue bawah gitu ya Iya, Hue bawah Iya sih, awalnya kan kecil-kecil sama orang-orang Gede juga jadi, jadi kasian juga ya kedenya ya Iya Kayak gitu guys, jadi kayak gini lah Ya, kalau disini apa nih kok? Ini kayaknya udah ada coral kakek terumbu juga nih Iya, ada terumbu Nah ini kita ngomongnya, kan Mas Ibal juga main laut ya Iya, tapi masih awam banget kok Kayak gini-gimana saya tidak paham nih Kalian aja mau nanya-nanya ini tuh kayak ada coral kerembu gitu bedanya apa sih kok? Oke, di coral itu sebenernya ada 3 tipe Ada 3 tipe? Iya, jadi nomor 1 kita bilangnya namanya softies Softies, yang kayak gimana nih? Softies itu kayak yang di belakang tuh Oh softies, oh yang gitu tuh Yang di belakang banget liat nggak? Yang kayak sakura gitu Iya, iya Softies namanya tuh Nah, terus abis itu ada tipe namanya LPS Atau Large Polypstonie Oh LPS itu ya, seangkatannya ya? Dilihatnya sebenernya dari mulutnya Mulutnya Iya, dan tipikalnya Jadi Large Polypstonie tuh biasa lebih kelihatan Dia bentuknya batu Kalau ngembang baru keluar Oh iya Nah, jadi ini sebenernya salah satu favoritnya di Indo ya Iya, di Indo ya Iya, karena sifat dari LPS ini Karena kedaleman dia tuh sekitar 30 meter Nah, kedaleman 30 meter itu Bikin dia tuh mendapatkan cahayanya yang nggak usah terlalu kenceng banget Oh iya Jadi masih bisa hidup Jadi kondisi yang wavemaker-nya juga nggak terlalu besar Masih aman Sehingga bikin dia punya kebutuhan biasa lebih murah secara produk ya Atau produknya gitu Oh berarti jadi favorit karena gampang dipiara lah ya kok ya? Lebih gampang lah dipiara Sama baru juga dilihatnya ya Iya Ini juga keren sih Ini kayak si Nemo-Nemo itu suka pada main-main kesini bukan kok? Apa beda lagi tuh? Beda sih, sebenernya yang mostly Nemo Make itu kan Anemon Anemon termasuk apa tuh? Softies dia Softies ya? Iya, softies karena dia nggak punya tulang keras kan dia Sebenernya kan dia hanya Ya jalan-jalan lah mulut ataupun badan Nah cuman Nemo akan tipikal akan main dimanapun yang bergoyang sih sebenernya memang Oh iya bener-bener ini dia main Housing nanti dia Sama rumput yang bergoyang nih Kalau misalnya satu lagi apa tuh kok? Tadi kan ada tiga tuh, satu lagi apa tuh? Satu lagi namanya SPS SPS Yang gitu bukan kok SPS tuh? Ini nih SPS nih Nah di sini kok, tadi yang tadi SPS satu lagi ya? SPS SPS itu apa singkatannya tuh kok? Short polypstone harusnya Short polypstone ya? Gimana sih kok? Gimana? 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 Gimana kok? Ini aku matiin dikit deh biar Wihnya stop jadi bisa ngambil sedikit view dari atas Wah sanggih banget ya, di sini bisa diatur semuanya ya kok? Bisa bisa Keren banget ini Nah short polypstone tuh jadi kalau misalnya lihat itu kan dia ada kayak mata tuh Lihat ga sih ada bulu-bulunya Oh iya bener ya Nah tapi kecil, kecil kan Oh iya Itungannya lebih kecil daripada yang sana tantekelnya kan Oh kalau yang tadi mah kayak panjang banget gitu ya? Ya kayak ini Nah dia tuh buletnya kan kecil-kecil tuh Betul 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 Matanya tuh kecil-kecil dia ke warnanya Kecil Oh jadi itu ciri khasnya ya Berarti dia kayak ini ya Kayak pohon yang udah gugur ya Kalau misalnya di ini mah ya Kayak apa ya, kayak pohon tapi gugur gitu kok Jadi kayak kayunya doang Ya Pohon gugur ya Biasanya ini ketemunya di snorkeling Oh snorkeling ketemunya Cuman biasanya kan gede-gede kan Iya iya bener Mother colony-nya lah Iya Nah ini kecilnya Nah ini kondisi growing tuh kayak gini nih Jadi kalau lagi growth Banyak kan yang suka salah Pas lagi tumbuh itu Dia akan kehilangan warnanya sedikit Oh iya bener Jadi kayak warna putih Tapi abis itu dia Ya setelah jadi dia mulai nge-cover lagi Jadi itu ga mati sih Tapi numbuh lebih besar kayak gini Dari 3 jenis itu berarti yang paling gampang kan yang tadi tuh ya Ya softies paling gampang Oh softies yang paling gampang Yang paling susah yang ini kali Ini paling susah ya Kenapa tuh kok Karena dia kebutuhannya lebih banyak atau gimana tuh Kebutuhan parameter sih Parameter ya Sebenernya Jadi kayak contoh nih Untuk dapetin warna keluar Dua warnanya dia Iya Kita punya kondisi nitrat pospatnya tuh Harus turun Oh Jadi yang pas kita ketemu di MOI Kan kita udah ngomongin masalah Alga Alga-alga yang kayak gitu ya Nah nitrat pospat itu kalau rendah Alganya harusnya ga gitu kelihatan Hmm oke 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 Nah ini sebenernya beda lagi nanti pastanya Cuman harusnya alganya lebih clean Be clean ya Segini dia ga kena Dan warnanya lebih Oh lebih Lebih keluar Karena dua warna atau tiga warna akan keluar saat kondisi itu Nah kedua Wave-nya harus kenceng Wave-nya harus kenceng ya Ya jadi ini kan wave-maker nih Ini mah lagi dikecilin ya tadi sama pokoknya Ya ini aku matiin kan tadi Kalau misalnya dikencengin nanti dia Ya emang harus kenceng kayak gini Ini Nah jadi wave-nya harus cukup keras Karena dia ga boleh ada sampah sama sekali Nempel di Oh iya Batunya Iya Oke 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 keren 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 Terus tadi disini katanya ada ikan yang paling jarang kok Yang paling mahal gitu Maksudnya yang paling jarang gitu ya Ikan paling jarang ada Namanya Yang dwarf-dwarf tadi ya Ya koleni Di dalam sana ya Di dalam sana ya Ntar aku kasih makan ya Kali aja keluar ya Oh si kasih makan keluar Bentar guys Udah mau kasih makan coba ya Kasih makan Boleh 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 Oh ini kita mau kasih makan nih Ini makanannya dari apa nih Sama aja NLS Oh sama aja Udah coba kasih makan guys Jadi kalau misalnya buat kasih makan Sebanyak apa sih buat tanya ko ya sebenernya intinya yang paling penting sama kayak air tawar sih yang penting kalau bisa nggak sampai ketinggalan banyak di bawah iya sih ya ini ini keluar ya nah ini tapi kok kayak biasa banget sih spesialnya dimana nih ikan? spesialnya dia deep water sebenernya dia kurang lebih di hampir 50 meter deep kedua dwarf angel, ini kan dwarf angel nah angel itu kan biasa besar nah kalau ini dia emang nggak bisa besar oh begitu doang ya? segitu doang dia jadi dwarf angelnya salah satu yang di Indo lah yang paling disukain nah kalau di Amrik satu barang ini bisa mencapai puluhan juta puluhan juta? puluhan juta puluhan juta gitu doang? udah bisa bikin satu reef tank gitu iya kalau di Amrik dia lumayan mahal dia about i think 1,500-2,000 dolar ya oh gede mahal banget ya? iya bisa gini iya di Indonesia lebih murah karena kan emang ada disini ini juga nih katanya bagus nih salah satu yang mahal juga nih ya purple tank sekitar ya mungkin 2-an lah ya ini sih sebenernya udah lama dari toko kita yang sebelumnya dari kecil banget oh sebelumnya nggak disini berarti ko? nggak sebenernya nggak disini oh ini bagus nih ini kayak blue tank itu ya kayak apa? kayak yellow tank ya cuman warnanya aja beda gitu ya? iya beda tempat sebenernya yang mirip sama dia itu ada dia ada yellow ada black tank purple tank iya blue tank doang yang beda ya? blue tank emas di selebrasi itu ya? iya sebenernya ada juga namanya Atlantic blue tank itu yang kayak gitu juga mirip ko? kayak gini tapi warna biru semua oh ampun banyak banget ya ikan-ikan ya? sebenernya banyak banyak kayak gitu eh disini juga ternyata selain ada laut juga ada ini ya kayak paludarium ya namanya apa sih? kayak gini? paludarium iya disini juga ada paludarium guys oh iya itu makanannya lupa hampir dikasih makan kesini oh dimakan emang boleh? boleh boleh oh bisa coba-coba aku penasaran oh iya ya komposisinya juga aman kok waktunya buat air tawar sama air ini sebenernya nggak cuman ini bisa buat dua-duanya sebenernya jadi ini buat dua-duanya bisa ih seru banget ya kasih makannya ya ini kok ngerjainnya berapa lama kok? kayak gini kok sebenernya yang ngerjain ini sih bukan malah bukan kita sih sebenernya oh ini si Tuff ya yang kerjain oh iya 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 nah cuman kerjainnya kalau nggak salah 3 hari ya 3 harian ya 3 hari tapi udah bagus ya ini pake apa? warna-warna begini pake apa? daun ketapang gitu enggak enggak emang dari sini tanin ya tanin ya jadi daun ketapangnya dikit-dikit coklat iya sebenernya memang awalnya selalu dikuras buat gantiin warna tapi lama-lama kesal juga karena kan kalau di-miss gitu iya jatoh lagi warna tanin ya dia turun lagi gitu iya tapi ini jadi bagus sih kok kalau aku lihat-lihat sih warnanya jadi keren sih sebenernya ada discus juga di belakang cuman warna sebenernya tanin gini malah sebenernya kalau buat ikan tipikal Amazon kayak discus gitu-gitu malah bagus sebenernya malah bagus ya iya karena probiotiknya malah tinggi banget jadi oh keren 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 chance of livingnya dia lebih tinggi keren nih guys ini salah satu kepaludarium yang gede banget dan keren banget disini buat display keren banget ada lagi kok mungkin lah yang mau ditambahin kok mau lihat missnya boleh eh gimana ini pada canggih-canggih semua guys dipencet-pencet aja tinggal dipencet gitu langsung pada keluar gitu yang pengen kita lakuin penasaran nih misalnya ini di-missnya sehari berapa kali sih kok? sebenernya setiap 1 jam sekali dia running sekitar 5 menit jadi sebenernya udah otomatik sih cuman kalau kita mau ini sih cuma buat tunjukin nyala doang sih tunjukin aja ya ini ya guys ya nih ternyata kayak gini nih ini nanti kayak keluar kayak gitu mana? hujan tak kunjung turun ritual dulu Jul kenapa kagak nyala ya? enggak kagak nyala oh kok ternyata disini juga ada tank yang kecil begini ya ini aman kok tank kecil nana begini kok sebenernya aman sih cuman yang kita lagi belum punya alatnya sebenernya adalah chiller kecil chiller kecil nah sebenernya ini lumayan lucky karena di galer ini kan nyala 24 jam oh akhirnya AC nya jadi tingkat tuhunya nggak terlalu swing lah jadi yang paling penting kan sebenernya bukan dingin tapi kan nggak swing di Bandung mah dingin kan? nah ini bisa nih kayak gini nih jadi ini relatif nih aman ini udah kurang lebih umurnya 1 bulan tebi ya setelah planting kalau makin kecil parameternya semakin druk ya betul 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 nah ini juga ada yang rusak kemarin sebenernya bukan disini malah disini kemarin kita pindahin kesini stop dia jadi malah disini sekarang lagi lebih bagus dari ini nah bisa gitu ya padahal hasil begini ya iya jadi dia punya torch ini semua yang dari awal video take sampai sekarang sih sama dan ini kan belum ada yang collab sama sekali sih iya sih keren pak iya jadi relatif masih oke aman hasilnya juga masih dapet walaupun tipe-tipe coral yang dipakai mungkin nggak terlalu susah ya iya sih yang simple-simple ya iya emang mau nggak mau kita harus pakai coral yang gampang ya kok ya sebenernya nggak sih kalau mau ekstrim dikit bisa iya cuman kemarin agak males iya soalnya dia punya parameter kayak tadi bilang parameter swing bakalan damage lebih kencang daripada yang besar iya bener-bener ini juga sama ya kayaknya sama yang di depan lah ya ya kalau ini lebih arahnya mixed drift sebenernya oooh jadi mix itu campuran antara dia dan bawah oh iya bener-bener jadi LPS dan SPS ya kita bilang ya jadi mixed drift kita tetap mau coba combo memang lebih susah nge-combo gini sih karena ini kebutuhannya sama ini beda kali ya beda wave-wave nya satu low satu high nah ini gabunginnya agak memang lebih sulit biasanya lebih sulit tapi bisa juga ya kalau misalnya kita paham ilmunya mah ya iya masih coba-coba sih oh iya coba-coba ini juga eksperimen ya masih eksperimen tapi ini mah masih terbilang cukup oke lah ya kok ya iya ada beberapa yang kita menang ada beberapa yang kita kalah tapi mostly sih 90% masih winning ya masih oke lah keren 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 oh di sini juga ternyata ada aquascape juga nih iya kan ini kan java aquascape eh pertama tuh java reef dulu pak java aquatic dulu atau apa lu kok java reef dulu java reef dulu malah ya awal-awal ya iya ini baru dibongkar baru nih baru kayak dirapi-rapi kalau menurut gua sendiri nih ini kan ada aquascape itu kan ada kayak marine tank lebih susah mana sih perawatannya aquascape buat gua masa sih aquascape kenapa aquascape keren itu susah kenapa-kenapa kok aquascape secara komposisi kan sebenernya kan jadi problemnya di aquascape itu kita kan mainin yang namanya tubuhan tumbuhan bener-bener nah tumbuhan ini kan sebenernya makanannya tuh makro-mikro ya mungkin udah banyaknya paham lah makro-mikro makronya itu kan isinya nitrat, fosforus, kalium nitrat sama fosforus itu sebenernya makanannya alga juga iya iya nah jadi susah nge-balance kan sebenernya kan oh bener jadi ganti airnya tuh sebenernya kalau mau bagus ganti airnya harus sering terus TDS-nya rendah kan iya iya bener-bener nah harus cari RO gitu-gitu nah kalau misalnya untuk kelihatannya lebih murah aquascape tapi kelihatannya ya kelihatannya cuman maintenance-nya sebenernya menurut gue sih lebih nggak makan waktu laur yang pentingnya ya betul-betul iya karena semua hampir ada obatnya kalau di aquascape kan ganti air lagi kan ganti air lagi ya iya sih jadi buat orang-orang malas mah yang kayak gini susah ya susah? susah, menurutnya kayak yang aku 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 ini susah nih kemalas-kemalas ya iya, gue aku mau gimana kok? iya buat gue juga males sih jadi iya 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 males ya ini paling gini sih masih gini wah ini keren juga nih sama nih bagus sih ini juga keren sih ini kalau ini bikinan di sini kok? kita bikinan di sini keren kalau ini kita bilangnya sebenernya ini paling gampang ya di aquascape namanya natural ya oh bener-bener maksudnya kayak yang lain kan hardscape-nya kan ribet ya kalau natural ini cocok buat pemula kayak gue lah iya 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 jadi pasang-pasangnya lebih lebih gampang terus kelihatannya lebih banyak nah rata-rata kan iya jadi iya buat gue sih orang karena gue termasuknya pemula di aquascape menurut gue ini lebih gampang wow ini apa nih kalau ini? palut tapi ini yang tadi memegang palut ya kalau ini palut-palut yang kecil-kecil kayak gini nih dibuat kayak gini juga ternyata asik juga bagus juga ini sebenernya kalau kalau sendiri jualnya hanya peralatan aja atau misalnya pengen nih palut kayak gini nih tolong buatin dong bisa nggak? bisa juga ya? oh bisa juga nih nanti datang ke rumah atau gimana kok? atau misalnya mentahannya di sini nanti dipasang sendiri atau gimana tuh? kalau misalnya kita sih pasti pasang di rumah sih cuman memang banyak kan tapi orang datang ke sini bukan ke tawar ya banyak kan ke laut sih kita cuman karena yang sudah terkenal banget tuh javarif tuh aduh nggak terkenal nggak seternal di balut ya sih hahaha nggak pasti javarif kalau misalnya tank laut pasti mikirnya javarif sih aku juga gitu soalnya ini sayang banget tuh belum dipakai lagi kemarin sebenernya mau dibikin settingan sama si apa teman-teman lah ya sampe sekarang belum belum kesampean belum kesampean sih waktunya lah masih belum ada yang pas iya cuman nih udah-udah udah di prepare lampunya juga di prepare udah-udah mau dijalanin gampang lah ya pokoknya kalau mau dijalanin ya mudah-mudahan sih setelah lebaran ya setelah lebaran ya ya mungkin pas udah pada kosong udah pada seger lagi semua mungkin baru keren-keren nah disini juga ada ke toko-toko kayak gitu nih kok nih kayak peralatan-peralatan aku juga mau sekalian review aja lah kok ya jadi kayak sekilas aja disini ada apa aja gitu kok boleh-boleh boleh-boleh kok ya siap-siap-siap penasaran banget nih nah ini tempat kayak semacam ini ya kok ya kayak produk-produknya ada disini ya produk iya berarti kalo depan tadi mah galeri ya gitu ya galerinya ini apa nih kok nih ini ngasal belum-belum nih belum jadi terus disini ada apa aja nih kok nih produk-produknya apakah cuma air laut aja atau java aquat gitu-gitu juga ada disini kok di lantai bawah ini sebenernya lebih ke arah air laut sama air tawar oh perair-airan gitu ya iya aquarium-aquariuman dibawah betul nanti di bulan depan pun ini mulai dinyalain mungkin kita collab sama salah satu pemain discuss di Indonesia cukup terkenal juga dibelakang tuh discuss cuman kalo ini ngomongin peralatan sih mostly disini peralatan dan paling banyak memang kita di air laut fokusnya karena memang iya mungkin memang iya javarif banget iya javarif banget disana nah ini salah satu produk yang kita sering apa pakai nah ini mungkin kalo masih belum mau coba juga bisa ini deh ini tuh apa sih kok maksudnya ini kayak magnesium jadi kita nanti kalo bisa magnesiumnya kurang tambahin ini atau gimana nih iya nah sebenernya yang banyak salah di karang karang hias itu sebenernya koral itu makan itu 70% dari fotosintesis lampunya harus bener-bener kuat dan kedua sebenernya kayak kan kita ada kasih makanan food ya misalnya contoh merk ini atau AB Plus nih iya iya kayak gini gini nah cuman sebenernya makanan utamanya dia malah bukan disana oh malah bukan disana makanan utamanya itu sebenernya ini nih oh ini ini iya jadi namanya karang itu kan penumbuhan skeletal atau apa ya ngomong ya di Indonesia itu tulang ya tulang iya ya penumbuhan tulang nah tulang itu didapet dari pengisian si kalsium dan magnesium oh sehingga maintenance KH nya itu rapi nah ini sebenernya udah gak usah pusing sih karena sebenernya udah ada kayak berapa mili perharinya tuh udah ada hitungannya oh makanya kata kau tuh lebih gampangan ini karena ini tuh udah tersedia semua ya iyaa terus kalo salah-salah pun ada test kitnya oh iya bener-bener tapi iya sih iya sekarang masuk akal guys kenapa sudah sudah udah enge sekarang oh disini juga ada batu-batu gini ya kalo gak salah ini tuh ini batu buatan gitu kok sebetulnya iya yang ini tuh sebenernya semua dari batu ini batu alami yang buatan tuh cuma ini merk ini tuh batu buatan ini namanya vivaria kalo yang ungu yang ini ini sebenernya aragonit rock sifatnya itu memaintain pH 38 nah ini dari Florida namanya carib sea nah ini jadi salah satu produk cukup terkenal di marine aquatic karena batunya selain poros bolongnya banyak dia udah di spray bakteria jadi pas jemplung udah di ini ada bakterinya gitu ya iya di dalam nanti dia tinggal ngerilis gitu dan warnanya juga sebenernya lebih cocok kalo yang ini tuh ini juga dari Florida namanya Markorock oh Markorock iya jadi ini bedanya dia lempeng ya jadi ini foundation jadi bisa buat taruh di buat di dasar gitu ya di dasar atau nanti buat yang lain gitu sih buat di yang kayak kayak tadi lah ya pokoknya ya keren lah gak paham teh ini ya sebenernya kayak tadi aja pokoknya cakep guys yang kayak gini-gini nih ada skimmer juga disini ada beberapa iya pokoknya lengkap sih guys terus kalo misalnya temen-temen mau bikin air laut disini semua udah tersedia lah ya bahkan kayak dipanggil ke rumah juga bisa ya kok ya bisa bisa dipanggil rumah dibawa kemana gak apa-apa kalau Bandung juga gak apa-apa kalau Bandung juga gak apa-apa eh kalo misalnya keluar kota gitu misalnya orang mau pesen juga bisa kok ah udah mulai kita kita ada customer di Bandung udah mulai ada kita ada customer di Purwokerto juga di Purwokerto berarti rumah jauh juga ya iya kita bisa tuh guys ya kita lagi ada prepara Mojokerto juga keren-keren guys ih kok ada apa lagi disini kok ini perlengkapan aquascape oh jadi dibedain juga guys disana per laut-lautan disini per tawar-tawaran iya dan yang banyakan orang kadang-kadang gak sangka sebenernya kita tuh jual barang-barang DIY oh iya bikin DIY juga ternyata ini aquaricide ini ada merk Nano kita ada merk oh jual juga ya iya soalnya kan terkenalannya sama yang ini merk merk tadi gitu gue enak pikir iya iya gila cuman sebenernya kita pegang hampir seluruh brand lokal bener eh disini juga banyak dan harganya actually murah jadi ini sebuah comparison aja ya iya ini paket 31 itu makronya mikro itu 47.500 oh iya bener nah ini sebenernya salah satu paket termurah di Jakarta oh jadi dengan harga online sama retail kita tuh sebenernya sama jadi gak usah takut yang mau datang itu gak usah takut sih sebenernya oh bener-bener emang kayak udah keliatan eksklusif banget gitu jadi aduh mahal aduh banget sebenernya ternyata yang kayak gini-gini juga masih ada ya disini ya oh banyak banyak ada disini ya kayak merangkul segala-galanya guys eh di belakang juga ternyata ada aquarium kok iya iya ini yang tadi aku udah discuss iya kalau ini hanya aquarium ini udah mulai gak terlalu di repair karena kita udah mau mulai tutup buat apa lebaran iya iya bener-bener apalagi dia kan hewan ya soalnya kalau hewan kan rasanya kalau kayak gitu lebaran begitu-gitu kan iya agak takut mati atau takut gimana kasian juga kan iya jadi memang mau di habisin sampai habis dan habis itu di udah diplong diposongin dulu iya sementara ini koki-kokian lah oh bener-bener eh ada ya koki-kokian juga disini udah liat kita punya area koral kita oh udah sih tapi pengen liat lagi kok karena tadi cuma sekedar liat gak dijelasin kita langsung aja liat ke sana guys guys tadi kan kita mau masuk nih ke tempat yang tadi apa sih kok namanya kok tempat koral lah koral-koral kayak gitu ya nah disini juga ada tempat bercepang-cepangan juga nih bijaya beta nih keren kemarin habis pameran juga ya kak ya iya kemarin habis pameran dan ikannya emang belum banyak belum banyak ya cuman seperti kita bilang tadi di akhir tebaran ini mulai nah ini sebenernya udah tau belum sistemnya oh iya udah tau sih udah liat sih udah pernah liat ya nanti kayak bisa diituin nanti dia keluar sendiri iya 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 keren sih jadi untuk yang agak kemales semua ya emang biasanya orang males tuh kreatif kok iya kelebihan orang males tuh kreatif jadi bener dah wih diingin ya disini ya yang lain panas ya lumayan sih save budget lumayan sih disini mah diingin ya oke ini kontrol temperature sebenernya hampir 24 jam oh iya 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 oh ini 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 oh ini lagi dimatikan ya kok ya karena mau diliput kayaknya enggak enggak ini ada pemasukan koral baru kayaknya oh pemasukan koral baru pantesan nah itu kalau ini ya kalau misalnya banyak banget kayak wavenya pakai ini langsung cakep nih kalau mau keliatan nih oh oh dikituin tuh kayak gini gini oke bagus 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 kayak gini ya nah ini kayak tempat kita punya multi-culturing sebenernya oke emang kayak gitu nih nah jadi yang di tempat sini tuh kita ngomongnya fragging kalo orang rift fragging 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 jadi beberapa produk yang menurut kita ya masih hitungannya bagus atau enggak ya sebenernya masih kita hitungannya begitu yang cukup relatif oke biasanya kita tungguin dan kita potong disini potong dan dijual lagi di jual lagi ya ya jadi ini ini kultur-kultur gitu maksudnya iya oke jadi ini semua yang di prepare potongin terus di dijual lagi potongin cepet gak sih kok ini gedenya kok dari sekemprit gini sekecil ini sebenernya kalo gede mak cepet kalo misalnya kondisinya sesuai oh oke jadi kalo misalnya kalsium atau KH nya sesuai dia cukup cepet sebenernya jadi dia mungkin akan jadi segini mungkin setahun setengah oh cukup cepet bener sih ya kok ya iya jadi cuman dia bukan selain melebar dia juga bisa beranak oh bisa beranak juga iya jadi sebenernya plus minusnya banyak sih jadi gak cuman menunggu dia nyebar sih bener-bener keren-keren nah selain gini juga di belakang juga ada ikan-ikanan ya kok ya iya di belakang hospital sama jualan sih oh kalo itu apa tuh kalo ini hospital jadi baru datang SOP nya jadi di apa namanya dipastiin dulu dikasih obat dulu dikarantina dulu baru supply masuk sini dan di sini kita mau make sure ikannya oke jadi memang ikan kita gak bisa banyak banget karena kita pastiin kayak ini satu skimmer ini sebenernya cuman buat segini masa sih ini skimmer segera ini iya iya ampun ini gede banget skimmer ini guys jadi cuman buat 1,2,3,4,5,6 tank nah jadi mastiin sebenernya yang banyak salahnya jualan ikan ini kan nyarinya kan quantity quantity malah jadi kayak begini tuh dikasih sebanyaknya sebanyaknya nah resikonya kan mati dan bawa penyakit dari si A nular ke B dan yang lain kan silang-silang gitu penyakitnya ya nah yang di sini lebih clean jadi kalo misalnya bisa diliat almost ikan yang di sini kita gak ada penyakit kayak WS sama sekali iya bener-bener wah ini juga sakit banget nih segera kembang nih keren guys ini nih salah satu ikan favorit juga nih ya iya mungkin sih nextnya sih pas ikan import nanti kapan gue kebarin ya boleh 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 kayak gini guys jadi ada ikan-ikan juga ya iya cuman YT doang sih sisa di situ wah ada lagi tuh udah ada YT sih di sini itu lagi diganti air atau diapain kok disedot sampahnya disedot tiap hari eh ini kalo boleh tau airnya racikan atau air laut asli kok kita semua pake garam sih di sini oh pake garam ya oh ini juga ada skimmer lagi nih di sini banyak banget skimmer-skimmernya iya skimmer sama juga wah keren guys wah keren ya ini jadi temen-temen nih kalo misalnya mau cari ikan-ikan yang bagus juga di sini pastinya berkualitas karena ya udah diliat tadi ya gak sembarangan asal jual aja ya kok ya bisa juga asli nih guys ke Java Rift ya guys ya yaudah guys mungkin kayak gitu aja ya koniko makasih banyak ya udah ngasih kita nih jalan-jalan kesini sekalian lihat-lihat TV ini aduh keren banget sih ini sih jadi kepengen bikin dah yang ini yang meren-meren kayak gitu sih jadi kepengen ini dong kita diundang ke Bandung kali aja kita asli pengen ih boleh ya enak banget nih udah kita siapin tempatnya ya kalo misalnya udah cocok gitu ntar kita kabar-kabar lagi ya siap 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 terima kasih banget Niko ya terima kasih banget sampai jumpa guys ya di video selanjutnya bye bye thank you guys